Seperti inilah kondisi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu truk bermuatan pasir dan dua unit kendaraan pribadi di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Jumat Petang. Satu kendaraan mobil pribadi bernomor polisi B2206 PFO tampak tertimbun pasir yang berasal dari bakdam truk yang terguling, sementara satu kendaraan lagi tampak rusak parah pada bagian depannya usai ditabrak truk yang bergerak mundur. Menurut pengakuan supir truk, Oji Firman Syah kecelakaan ini bermula pada saat kendaraan yang dikemudikannya mengalami remblong saat melintas jalan menurun. Lalu saat hendak melintasi jalan menanjak, truk tak kuat menanjak hingga membuat kendaraan tersebut bergerak mundur. Sopir saat itu langsung melompat sambil berusaha mengganjal kendaraannya. Namun karena ganjalnya terlepas, truk kemudian menghantam medium jalan hingga terguling menimpa mobil pribadi dan menabrak mobil lainnya. Awalnya kan mobil itu, si selang jebol, langsung ketemu tanjakan lagi, sampai sambung pinggir, si remnya udah gak bisa, udah kebersi, saya locat dari ganjal, di ganjal, ini, terlewat. Langsung saya awas-nawasin mobil, teriak-teriak, yaudah sampai kembali. Anggota Satlantas Polres Cilegon, Bripka Jaka mengatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun seorang pengemudi mobil pribadi yang tertimbun muatan pasir mengalami luka ringan pada tangan bagian kanan dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di sebelah kanan, jadi yang sebelah kanan dari arah Cilegon, seperti itu siwatan, itu dibagi menjadi dua, ya betul, karena kanan-kan bersama. Imbas kejadian ini, kondisi lalu lintas dari kedua arah tampak tersendat hingga macet. Polisi menerapkan sistem buka-tutup jalan untuk mengurai kepadatan volume kendaraan. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Bantan TV dari Cilegon, memberitakan.